Halo semuanya orang-orang yang baik hati kalau sebelum menonton video yang selalu subscribe dan like dan tentunya komen semoga kalian diberi kesehatan panjang umur dan rezekinya melimpah selalu dan selamat datang kembali di channel Buzet Gaming channel yang paling top CRT RW tapi menurut gue kali ini gue bermain lagi Pirate Ocean Adventure dan bagi kalian yang ingin bermain game ini seperti biasa downloadnya melalui link yang udah gue setiapkan di bagian deskripsi dan kali ini gue mau membahas apa ya enaknya ya karena gue mau bahas apa nih si Christmas Robin Exchange ini cuma satu hari ya kalau gue upload paling-paling juga sudah selesai nih eventnya ya karena tinggal 3 jam nih jadi hadiahnya cuma ya itulah ya sebenarnya bagus-bagus loh ya ini hadiahnya ada Christmas Robin ada si Magellan ada si Bulet dan ada si Garp ya itu ya dan hadiah-hadiah pendukung lainnya kalau secara attack sih disini kalau menurut gue itu yang paling bagus si Garp ya karena wah ini beneran ini damage-nya gak ngotak ini si Garp ini ya ini damage-nya gila bener loh ini tapi ya ada banyak syaratnya ya untuk mendapatkan pasif yang maksimal ya begitu juga dengan Magellan ya Magellan ini juga pasifnya itu banyak syaratnya ya untuk bisa memaksimalkan karakter ini dan yang paling mudah ini si Bulet ya tanpa mengesampingkan si Christmas Robin ya kalau Christmas Robin semuanya udah beratau ya tentunya ya oke jadi gue gak bahas jadi gue gak bahas itu ya nah jadi kalau si Bulet ini ya kalau menurut gue sih paling apa ya paling mudah ya pasifnya itu gak terlalu banyak syarat-syarat tertentu ya dan katanya sih ini tanker paling kuat ya jadi seperti itu nah kalau untuk ATK-nya sendiri kalau menurut gue sih daripada si Magellan mendingan si Garp atau si Marine Hero Garp ini ya jangan-jangan nanti kalian tanya ah lu sok tau lu gak punya karakternya nah walaupun gue gak punya karakter tapi kan di deskripsi di deskripsi kan ada ya yang menjelaskan tentang si Marine Hero Garp ini ya kalau si Bulet sih tanpa banyak diragukan lagi dia emang tanker paling kuat ya menurut gue dan menurut teman-teman yang lain lah ya jadi sebenarnya kalau ketemu dengan karakter-karakter ini ya itu yang recommended sih kalau menurut gue si Bulet dan si Marine Hero Garp ini ya kalau Marine Hero Garp ini ATK-nya kalau si Bulet ini DEFEN-nya yang gak ngotak ya jadi seperti itu aja sih dari untuk reviewnya nah untuk di time limited limited time grow ini juga sebentar banget loh satu hari cuma 24 jam gak ada ya jadi disini gue malah belum open yang free-nya ya udah selesai ini nah disini di server gue ya server gue 321 ini yang paling tinggi cuma 2570 sayang banget loh ya kenapa gak ditambahin 1000 lagi bisa dapat relik 4 star ya kalau cuma 2500 ya cuma dapat berapa ya itu ya cuma dapat relik shotnya 80 loh cuman wah sayang sih ya harusnya kan ditambahin 1000 kan wah sayang banget nih atau mungkin belum paham ya caranya ya tapi gak tau juga ya mungkin paham ya gak mungkin gak paham server 321 kan ya cukup sudah sudah agak lama kan servernya tentunya untuk hadiahnya kan juga lumayan loh ya 10 alloy dan 120 untuk sampai ke 3500 point gak tau nih kenapa kok cuma sampai disini ah gak tau lah ya dan yang selanjutnya sih ada si cewek cantik angel give jadi kalau mau ikut disini DM kalian jangan sampai habis loh ya minimal 6000 lah 6000 bisa ikut ini sampai habis kalau cuma gak ada 6000 kalau cuma 3000 2000 sih gak bisa maksimal ya karena disini kan daftarnya juga pakai belian ya atau pakai diamond ini daftar yang pertama aja 88 ini hadiahnya 194 wah 2 kali lipat nih nah daftar kedua 288 hadiahnya wah 400 jadi ini wajib banget ya makanya kan sudah sering gue bilang ya DM itu jangan sampai habis paling gak disisakan berapa paling gak disisakan berapa gitu lah jadi kalau mau istilahnya mau gaca atau mau draw ya itu sediakan paling gak 25k sampai 30k ya jadi syukur-syukur nanti kalau misalkan DM nya itu sisa 10 ribuan jadi kita gak kelabakan kalau ada event-event yang bagus tapi rata-rata gak tau ya karena bisikan sayton mungkin ya jadi dapat 10 ribu DM mendapat 15 ribu DM langsung digas aja ya akhirnya bagaimana akhirnya kalau gak dapat mutung, getun ya apa itulah ya apa ya namanya kalau bahasa karanya sih menyesal ya jadi seperti itu ya padahal sudah tentunya bagi kalian yang sudah sering mengikuti channel gue ini tentunya tau lah ya berulang kali gue katakan kalau kalau draw atau gaca itu 25k atau minimal 25k sampai 30k ya jadi nanti kemungkinan terdapatnya itu 100% kalau cuma berapa ya 15k ke bawah atau 20k ke bawah itu ya wassalam aja sih makanya udah sering gue bilang ya kalau kalau belum ada 25k atau sampai 30k itu jangan digunakan mubadzir emang-emang bro gimana ya tapi gak apa-apa lah namanya juga peruntungan ya yang namanya peruntungan gak tau juga kita kalau beruntung ya seperti gue kemarin kan 16 ribu sih dapat 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 ya 16 ribu cuma dapatnya di akhir banget oke dan selanjutnya gue mau tengok di kontes gue ini server 321 ya ranknya masih segitu ya karena gue jarang mainin di arenanya ya ini aja masih bot-bot semua ini lawannya ya lawannya cuma bot semua jadi ya kemungkinan menang ya 100% aja jadi bagi kalian yang punya si Aokiji Aokiji ini bisa menurunkan attack lawan ya jadi ya lumayan sih ya si Aokiji itu itu kan karakter C16 yang ya lumayan sih ya daripada yang lainnya sih menurut gue sih ya bagus nih tapi tiap orang punya karakter yang apa disukai sendiri-sendiri ya jadi gue bilang Aokiji bagus belum tentu menurut kalian itu bagus ya jadi seperti itulah yang tau bagus atau enggak itu ya cuma developernya doang seperti kemarin ya seperti kemarin itu ada ada sebuah perdebatan antara si Bullet antara si Bullet dan si Kaido Dragon itu bagus yang mana ya yang ngefans sama Kaido Dragon sih tentunya ya bilang Kaido Dragon bagus kalau yang suka sama Bullet ya tentunya bilang si Bullet itu bagus ya karena bagus atau enggaknya itu tergantung timnya kalau secara tim ya kalau pasifnya itu mendukung itu nanti akan menjadi kombo yang sangat bagus sekali dan jika kombinasinya kurang pas ya segi giginya pun atau seop-opnya karakter ya tetep enggak bisa bagus namanya juga kombinasinya enggak pas ya coba kalian kombinasikan semua tanker atau semua yang gambar perisai itu di satu tim ya tetap enggak jalan nanti ya enggak jalan tetep harus dikombinasikan antara si anti skill sama si attacknya barulah nanti jadi tim yang solid jadi ya begitu saja ya untuk kegabutan ke kali ini thanks you're watching and I'll be back ciao chau chau Terima kasih telah menonton!